Dalam rangka memeriahkan HUT Lantamal 2 Padang yang ke-17 di gelar Open Fishing Tournament. Lomba mancing mania ini diikuti peserta se-Indonesia yang memperbuatkan piala bergilir di Lantamal 2 tahun 2023. Bertempat di Kota Padang, Sumatera Barat, semuanya berlangsung meriah. Lomba mancing yang digelar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Lantamal 2 yang ke-17. Dalam kegiatan ini, diikuti puluhan klub mancing yang ada di Indonesia. Dalam perlombaan ini, setiap tim berisi dari 5 orang dan terdiri dari beberapa kategori. Setiap peserta yang mendapatkan hasil tangkapan, ikannya akan ditimbang oleh pihak panitia untuk bisa menentukan pemenangnya. Saat berlomba, para peserta menggunakan kapal yang sudah disediakan oleh panitia. Mereka unjuk kebolehan dalam memancing untuk merebutkan piala bergilir. Hadiah yang disediakan juga tak main-main. Juara 1 mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, juara 2 20 juta, dan juara 3 10 juta rupiah. Dan Lantamal 2 Padang, laksamana pertama TNI BNI mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam memeriahkan HUT Lantamal 2 ke-17. Sekaligus bisa meningkatkan potensi para pemancing yang ada di Indonesia. Selain itu, turnamen ini juga dijadikan sebagai agenda tahunan. Fishing Turnamen ini kita selahkan dalam rangka HUT Lantamal 2 ke-17 di tahun 2023. Ini peserta dari seluruh Indonesia. Ini semakin besar memang para pemimpin yang dari Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kemarin kita lepas, kemudian tadi siang mereka masuk, dan kita sudah dapatkan hasil pemenangnya. Akhir tadi sudah kita bagikan hadiah. Kita memperlebutkan ada piala bergini dari Lantamal 2, kemudian ada tropi, dan uang, uang peminang. Kita harapkan ke depan lomba mancing ini akan kita tingkatkan, karena dengan adanya lomba mancing ini, kita bisa mengenalkan Sumatera Barat ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Di laut kita ini sangat lengkap, apakah itu ada tempat menyelam, tempat mancing, kemudian di sini ada juga pantai-pantai yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan adanya lomba mancing ini, bisa membuka, bisa memperkenalkan kepada seluruh masyarakat. Dalam Open Fishing Turnamen ini, juara satu diraih klub mancing asal kota Padang, dengan total berat ikan melebihi 6 kg. Mereka pun berhak membawa pulang uang tunai puluhan juta rupiah bersama 2 dan 3. Selain sebagai event HUT, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan, menumbuhkan sportivitas, dan kecintaan terhadap olahraga bahari yang berbasis wisata, serta memajukan minat wisata mancing di seluruh Nusantara, khususnya di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV, melaporkan.